Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Anvia Official Hari ini saya akan mengajak semuanya Untuk mengunjungi salah satu sentra produksi batik tulis Yang ada di Kabupaten Tulung Agung Produksi batik tulis di Kabupaten Tulung Agung itu banyak banget Nah kita akan menuju ke salah satu sentra produksinya Yaitu Yunar Batik Nah sentra batik tulis di Kabupaten Tulung Agung Dan produksinya ini ada di Kabupaten Tulung Agung Lepak Nian di Desa Pangung Rejo Kejamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung Yuk kita menuju ke lokasi Owner dari Yunar Batik ini adalah seorang perempuan yang luar biasa Yang keren yang mendekasikan dirinya untuk melastarikan budaya Melalui batik Dan bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan terhadap orang-orang yang lagi membutuhkan pekerjaan Perempuan keren ini bernama Nabi Ah Yunari Kita akan langsung ngobrol dengan beliau Berbagi tips, apa sih yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang perempuan luar biasa Yang bermanfaat bagi sesama dan juga tetap melestarikan budaya Setelah perjalanan kita, akhirnya sampai lah kita ke Yunar Batik Aroma batik tulisnya sudah mulai terasa Wah rasanya tidak sabar lagi Ingin belajar banyak tentang batik dan ingin tahu tentang filosofis batik Yuk kita belajar bersama beliau Saya memulai usaha batik Bu Yunar itu tahun 2011 Berawal dari dulu kan saya setelah menikah Pulang ke Tulung Agung Terus melihat usaha Kira-kira apa ya yang bisa usaha yang memperdayakan Tetangga sekitar Terus saya mikir-mikir kalau Dulu orang tua saya memang usaha batik Mbak-mbak saya dulu usaha batik Tetapi tahun 2000 adanya Crismont 98 itu mempengaruhi produksi Sehingga batik di Tulung Agung khususnya di Majan yang batik tulis itu punah Maksudnya punah disini hanya mbak-mbak yang tua-tua itu yang Yang masih melakukan batik secara pribadi Tetapi untuk juragan-juragan itu semuanya sudah tutup Setelah melihat itu Saya mulai lagi membeli kira-kira Itu apa ya Yaudah lah kita mulai dari tetangga sebelah Karena banyak di tempat saya itu Perempuan-perempuan yang ditinggal Ditinggal kerja suaminya ke luar negeri Itu kan Terus Mereka kan ada yang janda Ada yang suaminya ke luar negeri Ada yang memang hanya bisa Itu mbak-tek Nah dari situ saya berawal dari situ Saya membeli mori Mori itu bahan untuk membuat batik Dan memulai usaha di tahun 2011 Ini usaha ini saya sambil karena pekerjaan sehari-hari PNS Karena saya kerja harian PNS kan pulangnya juga sore Jadi saya mikir juga Usaha yang tiap hari Bisa saya tinggal dan tidak Maksudnya tidak memeriksa pekerjaan siap hari Ya salah satunya dengan batik tulis itu Saya pertama kali hanya beli satu mori Terus mencoba memasarkan Karena batik tulis kan ongkosnya mahal Karena harian Dan batik tulis ini kan dulunya memang warisan Warisan khasnya di Tulung Agung Jadi Saya berusaha membuat batik yang memang kembali ke tradisional Bukan yang memakai cap atau memakai yang jenis printing Memang misi saya untuk bagaimana batik yang khasnya Tulung Agung ini Batik tulis ini bisa hidup kembali Kalau tidak diampu oleh yang muda Itu kan yang tua-tua ini kan Nantinya ini akan punah Salah satu warisan budaya ini kan akan punah Jadi memang batik saya itu sangat pelan Maksudnya itu bukan usaha Usaha Untuk profit semata Tapi saya lebih ke Biar masyarakat di sekitar rumah saya itu punya pekerjaan Sehingga tidak bingung untuk sehari-hari Nah itu berlangsung Jadi kan batik itu prosesnya Ada satu bulan itu Biasanya cuma satu orang itu satu atau dua potong Karena setiap hari kan Kalau batik tulis itu hanya selembar Sehari yang dikerjakan Karena memang seperti orang menulis Nah itu berarti kan prosesnya Tiga bulan baru saya bisa menjual Ini yang perlu Maksudnya perlu penguatan cash flow Di situ Dan orang tua saya Kalau memang dulu pesannya Kalau memang mau menghidupkan Kamu harus punya Untuk hidupmu sendiri Jadi batik itu memang untuk Istilahnya untuk membantu Membantu orang-orang yang ada di sekitar Nah dari situ saya mulai melihat pasar Pasar online untuk batik Terus kan saya punya Karena batiknya mulai dari kecil Jadi setiap bulan itu hanya 5-10 potong Akhirnya lambat laun Saya mendaftarkan merek Mendaftarkan ke dinas Tanya ke dinas untuk pameran Akhirnya diajak ke Jakarta Ke Surabaya Dan di online itu mulai mengenal Pembeli Tapi untuk pembeli lokal itu Sangat jarang Karena memang harganya Di atas 500 ribu Untuk satu jenis kain Setelah itu kami diajak ke Diajak Inakraw Diajak pameran oleh Pemda Itu akhirnya tahu Ternyata itu batik yang Memang tulis ini Yang banyak dicari oleh Kolektor-kolektor Atau pecinta batik Yang benar-benar Mencintai Atau Benar-benar ngerti batik Kalau orang Makanya saya kenal Kenal YBI Yayasan Batik Indonesia Dari YBI itu kan Oh ternyata Batik Tulung Agung itu Masih ada Oh gak sampai Jakarta Dari pameran-pameran itu Kami jadi kenal Jadi kalau Ada event setiap tahun Misalnya kayak Ada pameran Adiwasra Nusantara itu Pameran kain Se-Indonesia Itu untuk Pameran kain batik Mulai tahun 2017 Saya sudah mulai Untuk pameran mandiri Karena kalau Dinas itu kan Tidak semua Pengrajin Diajak ke sana Karena tahun-tahun 2014 Itu saya pernah diajak Jadi tahu Dan mendapat Kontak dari Penyelenggara Jadi batik itu Saya kumpulkan Untuk nantinya Dibuat pameran Begitu Sampai saat ini Alhamdulillah Usaha ini masih berjalan Meskipun dengan Covid Begini Alhamdulillah Masih bisa menutupi Untuk operasional Kalau nama Yunari itu Dari nama saya sendiri Nafiah Yunari Jadi saya Ngangen-ngangen Kira-kira itu Batiknya itu Batik yang Bagaimana Namanya Kira-kira Apa yang Tidak ada Nanti Kalau saya Daftarkan Merk itu Tidak Ada yang Menyamai Karena nama Batik itu Banyak sekali Akhirnya Saya memilih Yaudah Yunar Batik Jadi sejak awal Memang namanya Yunar Batik Nah 2011 Saya mulai Karena masih Keluarga Yang membantu Bapak saya Ibu saya Tetangga-tangga Sebelah Itu mewariskan Ilmu turun-temurun Ilmu mewarna Resetnya Warna ini Bagaimana Terus prosesnya Dari awal Sampai akhir Itu Panjangnya Itu Berapa Gitu Wih Nah Itu Turun-temurun Kan Jadi Ini Usaha yang Sangat Santai Asalkan Saya itu Hanya Gini Jangan memikirkan Profit dulu Tapi asalkan Bisa setiap Minggu Untuk Menggaji Karyawan Dan proses Produksi Tapi memang Saya berdua Dengan suami Itu ya Bertekad Itu Bagaimana Bisa Bermanfaat Untuk sekitar Paling enggak Kita bisa Memberi kail Untuk mereka Jadi Kalau jatuh Bangun Itu ya Merogoh Tabungan Semampunya Kayak gitu Kan memang Bate itu Enggak bisa Seperti Kayak Konveksi Musim-musiman Enggak Tapi memang Kita Memang dari awal Tidak Mulu-mulu Asalkan Usaha ini Bisa berjalan Terus Alhamdulillah Tapi dengan Adanya Bate Iunar Sebagai Yang muncul Di permukaan Pertama kali ini Di desa Majan itu Muncul Yang lain Maksudnya gitu Jadi ada Mas Bobby Juga Di Majan Yang juga Dia punya Sentra Maksudnya Juragan Ada Bu Wiji Itu Juga Punya Usaha Bate Jadi kan Saya jadi seneng Juga Karena kan Paling enggak Pembatik-pembatik Di desa Itu bisa Punya Juragan-juragan Selain saya Jadi Bebannya saya Agak ter Itu Agak Longgar lah Terus karena Bate itu kan Rawat untuk Ditiru Jadi saya Tidak mengeluar Akhirnya Karena Pertama-pertama Pembatik saya Saya serahkan Burungan Jadi Gambar dari saya Dikerjakan Di rumah Nah itu kan Nanti Pembatik itu Kalau butuh Ke juragan yang lainnya Ke juragan yang lainnya Nanti pembeli saya Ini kok saya Sudah punya Motif seperti ini Motif seperti ini Akhirnya Saya memutuskan Untuk Fokus Jadi saya Fokus Ke Bate yang Dikerjakan Di workshop saya Atas di rumah Di majan Di rumah Saya Kalau Di sini Saya membina Dua tahun lalu Itu Mulai dari SMA Anak SMA Lulus SMA Itu dilatih Untuk Mencanteng Mencanteng Itu mulai Karena dia belum pernah Memegang canting Jadi Kalau di rumah ini Yang masih muda Nah itu kan Harus kita Harus kita Latih Nite Itu selama Dua tahun Baru bisa luas Seperti itu Jadi untuk Regenerasi Seperti itu Kalau untuk Jatuh bangunnya Ya Sementara Kita Alhamdulillah Bisa bertahan Gitu aja Tidak ada target Apa-apa Kalau karyawan Di sini Ada lima Yang satunya Admin online Dan wirawiri Terus Kalau yang Di rumah sana Itu Juga ada enam Sementara Yang masih bertahan Di tahun ini Itu Ada tukang warna Satu Ada dua Dua tukang warna Tukang warna Dalam pelorot Ini Bate itu Kan Tulung Agung Termasuk pedalaman Pedalaman itu Artinya itu Di bawah Pengaruh Kraton Kraton Jogja Nah Bate ini kan Sebenarnya kan Simbol kain Yang bercerita Itu Bisa juga Diartikan Sebagai facebooknya Orang zaman dulu Jadi Orang zaman dulu Itu menciptakan Motif Itu selalu ada Ceritanya Nah Saya Fokuskan diri Untuk membuat Bate yang halus Bate yang Misi saya Bate yang terhalus Di Tulung Agung Kalau Mau Bate halus Datanglah ke Tempat kami Begitu Jadi Saya membedanya Dengan yang lain Itu Saya Membuat Bate yang Memang benar-benar Halus Itu Kalau Ada Ada kelasnya Ada kelasnya Ada kelas yang kolektor Ada yang Bate itu Diproses selama 6 bulan Jadi itu lama Jadi saya memang Seperti itu Untuk Kedepannya itu Saya memang Ke Saya membuka Misalnya Saya punya koleksi Saya Dalam Saya koleksi Misalnya Bunga Mawar Saya membuatnya Semuanya 10 Nah ini Saya tawarkan Ke Customer-customer saya Yang di Jakarta Dan juga Ini Banyak di Karena online ini Apresiasinya Juga banyak Dari Singapur Orang-orang Singapur Gitu Dan banyak Yang membeli itu Yang Menyukai itu Malah orang Cina Bukan orang Maksudnya Orang biasa Yang banyak Kolektor Bate itu Ternyata itu Orang Cina-Cina Yang mungkin Mereka memang Sudah Melewati Masalah Keduniawian Jadi itu Keindahan Jadi Bate itu Dianggap sebagai Sebuah lukisan Yang untuk Kolektor itu Seperti itu Covid ini Ya itu tadi Mbak Kalau omset itu Memang sulit Bate itu sulit Karena kita Menjual Barang yang Tidak dipakai Orang sehari-hari Hanya Standarnya itu Kan suka Nah itu kan Paling enggak Kalau Tiap hari lah Online laku Satu Dua Itu ya Antara 25-30 juta Omsetnya Untuk saat ini Covid Tapi kalau Pameran itu Memang kolektor-kolektor Itu memang Datang ke Event pameran Jadi itu bisa Banyak Kalau bisa Di event pameran Itu Ini contohnya Motifnya Sekar Jagat Sekar Jagat Ini Setiap Setiap Tempat Itu kan Punya Namanya Babaran ya Babaran itu Warna khas Kalau di Tulung Agung Itu dulu Ada namanya Batik bang-bangan Itu batik yang Warnanya merah 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 Hanya merah Putih sama merah Setelah itu Ada batik yang Namanya Batik Kalau Karan itu Peri Anu Ada yang Namanya Yang klasikan Kalang bretan Jadi itu Khas yang dibuat di Kalang bretan itu Hanya hitam Sama sogo Hitam Sama coklat Tapi kalau Yang majanan Itu namanya Batik Gajah Modo Itu ada Birunya Ada hijunya Jadi Batik di Tulung Agung Itu mengalami Beberapa tahap Tahap Jenre warna Jenre babaran Kalau orang Mungkin orang Oh Batik Gajah Modo Itu bukan Merk toko Tapi Gajah Modo Itu Warna-warna Yang Ditimbulkan Oleh Yang Ditimbulkan Oleh Batik Tetapi Motifnya Beda-beda Salah satunya Ini kan Motif Sekar jagad Motif Sekar jagad Itu kan Maknanya Mekaring jagad Mekaring jagad Itu kan Bisa Peta dunia Atau Keindahan Dunia Disini Disimbulkan Itu Adanya Suatu Bentuk Yang mana Dimana Ini motifnya Itu Bermacam-macam Dalam Satu batik Ini ada Lebih dari 30 motif Ini namanya Grinseng Ini namanya Gemang suruh Ini motopit Ditik Ini celukan Ini celukan Godong telok Ini celukan Gembang gempol Jadi karena Saya itu anaknya Pembantik Kan Fitutor Dari orang tua Ini kan seni Tutor Jadi Tidak ada bukunya Hanya dari Orang tua saya Dulu menyebutnya Ini motif ini Maknanya Seperti ini Ini sekar jagat Ini sekar jagat Itu makna Keseluruhannya Itu yang memakai Supaya indah Kehidupan itu Bisa lebih indah Kalau kita Ibaratkan Mori putih Batik itu dari Mori putih Itu dari Bayi yang Lahir Nah Nantinya itu Mau Ini adalah Simbolnya Kayak facebooknya Cerita-ceritanya Orang dulu Itu Kan Nantinya Dari Bayi yang Lahir Secara filosofis Maksudnya ini ya Itu Mau Dibawa Kemana Dari yang putih Mau Dibawa Di batik Kemana Itu Di ini Diisikan Diisikan dengan Namanya Isen-isen Misalnya ini Gabah Wutah Isinya Gabah Wutah Kalau gabah Wutah itu kan Padi yang Melimpah Padi yang Melimpah Jadi itu Bisa disimbolkan Dengan Kita berharap Panene Itu Biar banyak Itu Gabah Wutah Kalau Gringseng Itu kan Gringseng Menyembuhkan Orang sakit Gringseng Gitu Nah ini Apa Biasanya Yang memakai Yang dokter-dokter Itu harus punya Batik motif Gringseng Kalau dulu itu kan Orang sakit Itu Kemulnya Itu Batik motif Gringseng Kalau orang Meninggal Itu Kemulnya Itu Slobok Kayak gitu Motif Slobok Seperti itu Jadi batik Itu Sangat luas Sekali Setelah saya Mendalami batik Dan Saya Jadi Memang Saya Dari segi Dari Parajin Jadi saya Tau tekniknya Ternyata Itu di Buku-buku Batik Internasional Batik-batik Kita Banyak Di Museum London Sana Di Yuga Itu Malah Batik-batik Yang Memang Batik Indonesia Dibawa Kesana Memang Ini adalah Seni yang Dari Dulu Karena tutur Jadi Tidak Tau Jadi Tidak Tau Jadi Saya Banyak Membaca Dari Literasi Buku-bukunya Yang Dibuat oleh Batek-batek yang Dahulu Kayak Gotik Swan Terus Yang Punya Batek Di Jogosolo Itu Dia Membagi Buku Filosofinya Batek Bagaimana Jadi Batek Bisa Materi Bisa Filosofis Bisa Agama Eh Di Tulung Agung Itu Kita Menurut Rekor Apa Ya Satu Simbolnya Itu Ikan Kepala Tiga Dulu Di Majan Itu Ada Motif Yang Di Motif Itu Ada Gambar Rusdi Ada Ikan Kepala Tiga Ikan Kepala Satu Manung Galeng Kau Loh Kau Kau Tiga Tiga Batek Itu Salah Satu Terapi Orang Dulu Kan Membuat Batek Misalnya Orang Paten Itu Hisi Puasa Begitu Juga Dengan Orang Sekarang Kalau Batek Itu Katanya Itu Kan Bisa Untuk Pikir Ketika Dia Menitik Menitik Jadi Itu Sebagai Wujud Kita Untuk Mengingat Kepada Yang Kuasa Ini Orang Jawa Itu Ketika Bisa Sabar Itu Dengan Tiap Hari Membatik Tiap Hari Wiritan Itu Kalau Orang Secara Tau Rekod Itu Seperti Itu Seperti Cerita Cerita Batek Jadi Saya Mengamati Kalau Ternyata Pas Puasa Batek Batek Halus Batek Batek Dari Batek Itu Halus Karena Batek Itu Kan Tenang Tapi Kalau Dia Marah Marah Pas Suasananya Hatinya Itu Tidak Bagus Batek Itu Tidak Kaku Jadi Kaku Terus Juga Saya Amati Itu Dari Batek Saya Itu Kalau Orang Kaku Membuat Ini Membuat Misalnya Cecek Tir Ini Tidak Bisa Luas Dia Seret Tidak Bisa Buat Gini Tidak Biar Orang Yang Jadi Matak Kaku Itu Tidak Bisa Buat Gini Buat Itu Mesti Seret Seperti Orang Madura Misalnya Madura Itu Pusat Batek Karena Pekerjaan Sehari Wanita Madura Itu Batek Disana Tidak Ada Titik Lengkung Isanya Itu Lengkung Dia Meniru Meniru Misalnya Isen Isen Yang Cecek Tir Misalnya Gini Misalnya Cecek Tapi Orang Madura Itu Tidak Bisa Lengkung Kayak Batek Jawa Jawa Itu Tidak Bisa Matak Beda Karena Ini Bisa Fisioterapi Sebagai Fisioterapi Batek Itu Memang Bisa Sebagai Itu Karena Dia Kan Ini Malam Panas Ya Kalau Untuk Mencanteng Itu Malam Panas Dia Bisa Bertahan Di Canteng Yang Panas Ini Untuk Di Tidak Bisa Kesusul Juga Harus Teraten Begitu Jadi Ini Alhamdulillah Empat Lima Yang Satu Menikah Ke Suami Ini Alhamdulillah Bisa 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 Ini Sebagai Uji Coba Saya Uji Coba Katerisasi Untuk Pembatek Minimal Pembatek Saya Yang Di Majan Itu Jawa 45 Saya Mikirkan Gimana Nanti Saya Regenerasi Pembatek Itu Mesti Tidak Ada Punah Siapa Yang Ngom Batek Kalau Tidak Ada Generasi Muda Akhirnya Saya Mencoba Dua Tahun Pertama Itu Gimana Hasilnya Batean Anak Anak Ini Alhamdulillah Berhasil Dia Bisa Melawan Hawa Nafsunya Untuk Ini Untuk Kelaten Untuk Membuat Motif Itu Nantinya Itu Efeknya Memang Di Watak Kalau Tukang Batek Itu Jadi Kenapa Ong Joki Sabar Sabar Mungkin Juga Dulunya Mbah Mbah Menahan Emosinya Melalui Pekerjaan Ini Pekerjaan Yang Tiap Hari Dilakukan Seperti Batek Tiap Hari Melakukan Titik Melakukan Isen Isen Wah Biasa Covidnya Untuk Membatek Ini Banyak Cuman Kita Tidak Tau Kalau Saya Tidak Pendalami Saya Tidak Tau Saya Dulu Orang tua Saya Ketika Belum Tikar Saya Masih SMP Tidak Tau Membatek Itu Gimana Itu Tidak Tau Tapi Setelah 9 Tahun Berkecimu Di Dunia Batek Itu Kan Ada Oh Ternyata Sebut Begini Oh Begini Jadi Kalau Ada Orang Lamar Lamar Batek Saya Tau Nanti Hasilnya Cantingannya Seperti Apa Karena Kalau Postur Tubuh Tinggi Nanti Keluongannya Tinggi Cocoknya Batek Gagak Gagak Buat Bapak Tapi Kalau Orangnya Posturnya Tubuh Kecil Itu Kan Jarak Ininya Tangannya Itu Juga Kecil Ini Cocoknya Batek Saya Khususkan Satu Motif Itu Tidak Ada Yang Kembar Kalau Di Tempat Saya Jadi Misalnya Sekas Jagad Ini Sekas Jagad Itu Ada Bunganya Misalnya Tapi Nanti Saya Buat Sekas Jagad Lagi Yang Burung Bunganya Beda Itu Sudah Motif Beda Kalau Motif Lungagung Sendiri Banyak Tergantung Kreator Nya Jadi Itu Sepengah Seniman Kalau Dunia Batek Menciptakan Motif Setengah Masihnya Tidak Bisa Kalau Ada Saya Pengen Motif Yang Ini Membuat Motif Gini Alasannya Ini Ada Corona Ini Aku Pengen Gak Gini Itu Kreasi Manusia Kreasi Desain Jadi Tidak Bisa Dibuat Yang Motif Ada Berapa Buanya Tapi Secara Umum Motif Motif Yang Umum Di Pulau Aku Ada Sekar Jaket Lengkau Ada Jodong Mopti Ada Lereng Ada Parang Itu ada Motif Pedalaman Yang Dikembangkan Motif Pedalaman Motif Yang Kraton Di Luar Kraton Tapi Dikembangkan Oleh Masyarak Masyarakat Biasa Kalau Saya Ibaratnya Itu Sutradara Saya Ada Jadi Saya Memikirkan Saya Pengen Bateknya Itu Batek Yang Seperti Apa Jadi Saya Memikirkan Mau Memproduksi Batek A Misalnya Jadi Tukang Gambar Saya Suruh Tukang Tukang Ini Tukang Melombongi Itu Nanti Sesuai Sesuai Petunjuk Jadi Saya Menunjuk 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 Akhirnya Tukang Warna Mengikuti Arah Saya Jadi Akhirnya Batek Sesuai Yang Saya Rencanakan Harapannya Kedepan Itu Biasanya Kita Kalau Setelah Sekolah Pengenya Muluk Tapi Akhirnya Kalau Untuk Saya Kembalilah Ke Tetanggamu Kembalilah Ke Sekitarmu Apa Yang Bisa Kamu Buat Untuk Mereka Biar Kamu Bisa Manfaat Karena Di Sekitar Kita Banyak Yang Bisa Kita Ambil Dan Sebagai Orang Muda Akses Informasi Lebih Cepat Orang Orang Kita Bisa Bisa Bekerja Asalkan Di Perintah Jadi Mereka Tidak Bisa Memikirkan Sesuatu Hal Baru Tapi Kalau Mereka Misalnya Mas Nggak Lagi Nah Mas Nggak Lagi Nggak Ini Buat Ini Mereka Bisa Sesuai Standar Yang Tinggi Jadi Itu Indonesia Maju Jika Yang Muda Ini Mau Memimpin Yang Punya Kill Nah Kawan-kawan Demikian Pojok Prener Kita Pada Kesempatan Hari Ini Terus Berkarya Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Raih Prestasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Pojok Prener Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prener 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton